Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Kali ini kita unboxing barang ini, Poco F5. Poco F4 kemarin tuh harganya sekitar 6 juta ya, 5 juta lebih, sekitar 6 jutaan. Kalau Poco F5 ini kira-kira harganya berapa? Belum tau. Nanti kalau udah tau harganya bakalan di update di judul atau di video. Kita langsung unboxing aja yuk. Nah ini dia, boxnya dari Poco F5. Hitam polos ya desain boxnya, bener-bener desain yang minimalis. Di setengah tulisan Poco F5-nya warna kuning. Terus di belakang sini ada spesifikasi unggulannya. Dimana dia tuh kameranya udah 64MP OIS untuk kamera utamanya. Dia triple camera ya, terus nge-charge cepet banget dia udah 67W. Layarnya AMOLED nih layarnya mantep banget karena Bang Tekno udah pegang untuk cobain. Makanya dia ini gak gesegel ya. Terus dia juga udah Dolby Atmos dual speaker, terus dia juga pake prosesor kenceng ya. Prosesornya Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini bahkan ngalahin Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yang dipake Samsung Galaxy S22 Ultra. Pake 12GB RAM dengan 256GB internal storage. Terus yang saya punya ini yang warna blue, warna biru. Dengan spesifikasi kayak gini, ini upgrade-nya banyak banget ya dari Poco F4 yang sebelumnya. Kemungkinan ini harganya juga bakalan lebih mahal. Mungkin ditambah 1 juta, sekitar 7 juta kali ya. 6499 atau 6999, gak tau juga. Kita tungguin aja resminya nanti. Dan isi boxnya apa aja? Yuk kita bongkar. Nah, di dalam boxnya tentu aja kita dapet SIM card ejector ya, gak saya keluarin. Terus kita dapet HP-nya, yang ini yang warna biru ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dapet charger adapter yang udah 67W ya. Kalau merk lain banyak yang udah gak dikasih charger. Ini masih dikasih charger. Karena charger kayak gini tuh mahal harganya. Terus juga dapet kabel. Kabelnya masih USB-A atau USB-C, panjang standar. Dapet ini masih, gak perlu beli-beli lagi dulu ya. Pakai yang ada aja. Softcase transparan. Agak tipis softcase-nya, gak terlalu tebal. Terus juga ada sticker ya. Sticker-sticker Poco. Ini bisa ditempel di helm, bisa ditempel di motor, atau ditempel di kaca mobil. Tapi kalau yang punya mobil, biasanya gak akan tempel ginian sih. Terus juga disini ada kartu ucapan. Sini ya, Poco-nya beraksi. Terus buku panduan kartu garansi. Nah, isinya lumayan komplit. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya ya. Yang masih diplastikin, ini kita buka. Ini sebenarnya udah saya buka ya. Udah saya setting-setting segala macem. Dan ini dia kayak gini. Tampilannya untuk yang warna birunya. Sebenarnya ada 3 warna pilihan ya. Warna biru, warna putih, dan warna hitam. Kalau saya gak terlalu suka warna putihnya, karena dia ada corak-corak kayak uptruck-nya gitu. Warna hitamnya klasik, dan warna birunya kayak gini. Keren banget ya. Warna birunya saya suka banget. Dan kalau kita lihat disini di bagian kameranya, lingkaran kameranya tuh dia ada bagian yang dikasih efek kalau grafis. Jadinya kalau dilihat gini, goyang-goyang gini tuh, dia agak nyala-nyala gini bagian lingkaran kameranya. Ini kamera utamanya 64MP. Terus kamera kedua ultrawide, dan kamera ketiga adalah kamera makro. Nah, tampak depannya kayak gini. Ini udah dinyalain ya, jadi kita langsung buka aja. Tuh, tampak depannya. Ini layarnya cakep banget asli. Layarnya tipis banget. Untuk bezel-bezelnya, kiri kanan atas bawah, bener-bener udah kayak HP harga belasan juta. Udah kayak layarnya Samsung Galaxy S23 Ultra gitu ya. Karena kata orang Poco sendiri, ini layarnya tuh pakai layar yang dipakai untuk HP-HP yang bisa dilipat katanya. Jadinya, walaupun ini baterainya gede ya, baterainya udah 5000 mAh, kalau waktu kemarin kan Poco F4 kan masih 4000-an. Ini udah 5000 mAh, ini lebih ringan. Dan juga berasa tipis. Kenapa? Karena ini dia layarnya pakai layar fleksibel. Dan ini layarnya juga udah 120Hz, kalau kita lihat di sini. Kita display, terus, nih refresh rate-nya. Di sini dia, custom kita bisa pilih. Ada 60Hz, 120Hz gitu ya. Atau kita pilih default aja. Jadi dia tuh refresh rate-nya tuh dinamis, tergantung kebutuhan kita. Gitu. Dan ini udah saya install banyak banget aplikasi ya, tapi saya mau kasih lihat dulu yang lain apa aja. Pertama, di sini dia punya NFC ya. Dia punya Dolby Atmos juga, karena speakernya nih, atasnya ada speaker di sini. Terus juga dia ada, IRDA Blaster ya tetap. Terus dia juga punya, masih, port audio. Sementara di sisi bawah sini ada, speaker utama, terus lubang mic, port charger, dan juga slot kartu ya. Dan slot kartunya ini, ini 256GB. Slot kartunya sih, semoga dia udah ini ya, udah dedicated. Tapi kayaknya enggak deh. Ini dia slot kartunya kayak gini. Tuh. Slot kartunya dia, cuma dual SIM aja, jadi nggak bisa pakai, micro SD. Ini saya pasangin kartu lagi. Pakai kartu Indosat. Ini kartu ini ya, kartu utama saya, saya pakaiin di sini. Asli ini HP keren banget, waktu saya cobain ya. Kalau untuk harga, misalkan dia dapat harganya 6 jutaan, ini asli kece banget. Lihat aja nih, kalau kamu lihat ya, bezel layarnya tuh tipis banget, bagian atasnya, terus punch hole-nya juga tipis banget, bagian bawah juga tuh tipis banget, layarnya. Ini asli layarnya keren banget. Nah terus di sini, saya mau kasih lihat performanya ya, 12GB RAM, terus Snapdragon 7 Gen, Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya, dapatnya segini nih. 1.100.000an lebih ini, sebenarnya kalau misalkan pakai, Antutu Benchmark yang versi 9, masih 900.000an hampir sejuta, tapi ini yang versi 10, jadinya ke deteknya dia lebih tinggi ya. 1.100.000an lebih. Dan pada saat di tes, ini mencapai 43 derajat, puncak sehunya ya. Jadi kemungkinan kalau buat main, buat main game lama gitu, kemungkinan ya ada anget-angetnya. Tapi nanti aja kita cobain ya, di video reviewnya, kalau buat main game kayak gimana, karena ini kan dia ada liquid cooling system katanya, jadinya kalau main game itu bakalan panas atau enggak, nanti dicobain. Bakalan kita main game sejam lebih, terus main gamenya juga yang berat-berat. Oh iya, untuk software-nya sendiri saya belum kasih lihat ya. Untuk about phone-nya, di sini kita bisa lihat, dia udah Android 13, terus udah pakai MIUI yang versi 14, MIUI global, jadinya aman ya. Terus kalau misalkan, ada fitur-fitur lain gitu, di sini kita ada fitur, coba additional setting, memory extension di sini dia ada ya, sehingga 7GB, jadinya 12 plus 7, 19GB. Agak unik sih, Poco sama Xiaomi, kalau merk-merk lain itu, untuk memory expansion-nya, dia sama-sama, memory aslinya gitu ya, misalkan 8 plus 8, atau 4 plus 4, atau 6 plus 6, kalau ini memory extension-nya, lebih kecil daripada memory aslinya. Ya kayak ini, RAM aslinya 12GB, terus dikasih memory extension, cuma 7GB aja. Kalau merk lain itu, sama-sama 12 plus 12 gitu ya. Jadi, ya kalau saya pribadi ya, memory extension itu, nggak kepakai banget, karena 12GB itu, udah gede banget. Dan sekarang kita cobain buat kameranya ya. Kamera utamanya ini, 64MP, kalau kita lihat di sini, untuk fitur 64MP-nya ada ya, di dalam sini, tapi ini kita nggak cobain aja, kita pakenya yang, fitur auto-nya aja. Kita coba foto di sini, Poco F5. Shutter speed-nya cepat banget. Sekali lagi. Wih, keren banget. Nah sekarang kita cobain ya, ini foto mode normal. Terus kita cobain, pindah ke ultra-wide-nya. Nah kalau bisa lihat ya, kiri kanan meja kayak gimana. Nah terus, di sini kalau untuk mode makro, ada di sini ya, kita pilih sini, terus mode makro. Nah ini mode makro-nya pakai kamera, bukan pakai kamera ultrawide. Tapi pakai kamera, makro sendiri. Ini pakai apa ya, kita foto ya. Nah ini aja nih. Sandisk ultra. Tuh kelihatannya permukaan, ininya permukaan sandisk-nya. Terus ini ada lampu, lampu saku. pakai mode makro kita foto. Hasilnya kayak gitu. Nah sementara kalau untuk kamera depannya, ini HDR-nya udah langsung aktif, kalau kita cobain kamera depannya. Jadi secara default, HDR-nya aktif terus. Kayak lagi nih, jadi kalau HDR aktif, kalau misalnya kita di belakang ada cahaya kayak gini, hasilnya muka kita tuh masih tetap terang gitu. Terus kita cobain juga di sini, untuk lihat perekaman video ya. Di perekaman video sini, kita bisa lihat, dia cuma bisa untuk kamera depan tuh, 1080p 60fps aja. Dia nggak bisa 4K. Nah kalau kita balik di sini, untuk kamera belakangnya, dia bisa 4K 30fps, dan 1080p atau Full HD 60fps. Gimana? Kira-kira menarik nggak? Kalau seandainya harganya 6 juta, semoga sih harganya sekitar 6 juta aja ya. Nggak mahal-mahal banget. Kalau harganya sekitar 6 juta sih ini worth it banget. Tapi kalau 7 juta, menurut kamu gimana? Untuk Poco F5 ini. Jangan lupa komentar. Dan buat yang pengen dites apa aja pada video reviewnya, komentar juga. Semoga videonya bermanfaat. Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.